Peristiwa kecelakaan bus terjadi di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Sabtu 6 Juli 2024 dini hari. Kecelakaan tunggal yang menimpa bus berisikan 19 penumpang itu terjadi di Jalan Poros Kendari Kolaka di Desa Poni-Poni, Kecamatan Tirawuta, Kolaka Timur, Sultra sekira pukul 3.30 di Nihari. Kasat Lantas Polres Kolaka Timur, Ibtu Muhlistin mengatakan insiden bus murni kecelakaan tunggal. Kecelakaan tersebut murni kecelakaan tunggal diakibatkan salah satu bahan depan bus terlepas saat hendak kejembatan. Ucapnya pada Sabtu 6 Juli 2024 dikonfirmasi tribunusultra.com. Ada pun kronologi perawal saat mikrobus Mitsubishi membawa penumpang 19 orang melakukan perjalanan dari Kolaka menuju Kendari. 19 penumpang itu terdiri dari 7 orang laki-laki dewasa, 7 perempuan dewasa, 2 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Saat tiba di jembatan desa Poniponiki, salah satu bahan depan terlepas. Hingga pengemudi bus mempanting setir ke arah kiri hingga keluar dari badan jalan dan terjadi kecelakaan. Ia menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun kerugian ditaksir 30 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!